Intro Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Zurya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan Teman-teman, gak kerasa ya, kita udah sampai lagi di hari Minggu nih Sebuah hari dimana kita semua saling duduk manis Melepas lelah mungkin setelah kemarin-kemarin kita bekerja terlalu keras Coba nih, ngomong-ngomong soal manis Kemarin-kemarin harimu manis apa pahit? Ayo jujur Nah, kayaknya nih yang mulai agak senyum-senyum dikit Kayaknya hidupnya pahit nih Butuh madu ya, tenang, tenang, tenang Sabar, karena kali ini saya ingin memberikan kamu sebuah rahasia Rahasia yang mana jawaban dari sebuah curhatan yang keren banget loh Bener, saya sudah memilih satu curhatan Yang diceritakan oleh sahabat baik kita dari Pagar Kehidupan Yang bisa jadi nih Masalah ini loh, sebenernya yang jalan keluarnya sama persis Seperti masalah yang sedang kamu hadapi Penasaran? Yuk Tanpa banyak bahasa basi, saya berdoa Semoga apapun yang kamu hadapi Dengan adanya video di hari ini Bisa loh, ketemu jalan keluarnya Dan segera selesai masalahnya Segampang-gampangnya Amin Yuk, kita langsung dengerin aja ceritanya Ini dia Teman-teman, saya ingin bertanya dulu deh Pernah gak sih kamu mengalami sebuah kekecewaan? Kekecewaan yang saya maksud adalah Karena kamu sudah berusaha maksimal Untuk mencapai suatu hal Udah berdoa, udah bersedekah, udah berjuang Tapi kok sesuatu hal yang kamu mau? Gak dapet-dapet gitu loh Udah pusing, udah nangis, udah jungkir balik Tapi tetep aja Apa yang kamu mau, yang dicita-citakan kok Tidak kunjung kesampean Pernah gak merasakan stres Dalam keadaan seperti itu? Pernah ya? Nah kalau pernah Ini juga yang dicurhatkan oleh sahabat bayi kita Yang bernama Anjas Sahabat pagar kehidupan Yang menceritakan permasalahannya Yang jawabannya itu keren banget Begini masalahnya Assalamualaikum Kak Arian Kenalin nama saya Anjas Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih Atas terciptanya pagar kehidupan Karena itu sangat membantu saya banget loh Di dalam menjalani hidup Nah pertanyaan saya adalah begini Saya adalah seorang anak Yang memiliki cita-cita menjadi seorang dokter Alhamdulillah Saya baru saja tamat SMA Dan saya bersyukur bisa mengikuti Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri Atau SBM PTN Nah yang menjadi masalah itu adalah begini Saya sudah berusaha semaksimal mungkin Untuk mengikuti ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri Sampai-sampai Saya pernah tidak tidur Hanya untuk mengikuti latihan soal Belajar mati-matian Agar bisa diterima Di Universitas Impian Di jurusan kedokteran Yang saya pilih Di video pagar kehidupan Kalau tidak salah Kak Aryan Surya pernah berkata Bahwa kalau usaha itu Jangan nomor satu Nomor satu itu adalah Meminta izin kepada Allah Meminta izin kepada Tuhan Berdoa dengan cara Meminta izin kepada Tuhan Beserta dengan memantaskan diri Supaya kita mendapatkan Apa yang kita mau Betul Nah pertanyaan saya adalah begini Kak Bagaimana sih cara saya bisa memantaskan diri Karena jujur Sampai detik ini Saya belum diterima satu pun Di Perguruan Tinggi Negeri Seperti yang saya mau Jujur saya putus asa Saking putus asanya Kadang-kadang saya tidak tahu lagi Harus berbuat apa Kak Aryan Surya Tolong bantu saya Bagaimana cara yang terbaik Untuk menghadapi permasalahan ini Agar saya bisa diterima Di universitas yang saya mau Terima kasih sebelumnya Wassalamualaikum Waalaikumsalam Oke Anjas Ini sebenarnya pertanyaannya adalah Pertanyaan yang bisa jadi nih Dialami juga oleh Sahabat pagar kehidupan yang lain Coba deh Sekarang bagi kamu yang punya Permasalahan sama seperti Anjas Yang punya keinginan Udah berusaha maksimal Tapi gak dapet-dapet Tolong tulis di bagian komentar Itu juga permasalahan saya Supaya saya tahu Bahwa masalah Anjas ini Rata-rata dialami juga kan Oleh kamu semua Betul? Nah Sekarang begini jawabannya Anjas Dan juga mungkin Sahabat pagar kehidupan lain Yang masalahnya sama Saya memang bilang Di video-video saya yang terdahulu Bahwa usaha itu bukan nomor satu Saya berkata Bahwa nomor satu itu adalah Meminta izin kepada Tuhan Kemudian memantaskan diri Betul Nah cuman Ada satu bagian yang kamu lupa Bagian ini yang sebenarnya Ada di dalam kitab suci kita Masing-masing Terutama orang Islam Yang mana ini jawaban Dari pertanyaan kamu barusan Begini teman-teman Kalau kita berusaha Tapi kita belum mendapatkan Apa yang kita mau Itu berarti bukan yang terbaik Buat kita Saya ulangi sekali lagi Tolong dengarkan baik-baik Kalau kita berusaha Tapi kita belum mendapatkan Apa yang kita mau Itu berarti Bukan yang terbaik Menurut Tuhan Untuk kita Sama seperti kita Bercocok tanam Sekarang saya tanya deh Berapa banyak diantara Kamu yang percaya Bahwa daun yang jatuh Ke permukaan tanah Itu harus Dengan izin Tuhan Siapa diantara kamu Yang percaya seperti itu Percaya ya Saya pun percaya begitu Nah sekarang begini Sadar atau enggak Banyak orang Yang salah Tafsir Mengenai hal itu Ada teman saya Yang berkata begini Bro Karena memang Daun yang jatuh Itu tidak bisa jatuh Tanpa izin yang maha kuasa Berarti kita Sebagai manusia nih Nggak usah berusaha Apa-apa Loh kok gitu Ya iya dong Kita nggak usah Berusaha apa-apa Karena kalau memang Kita ditakdirkan kaya Sama Tuhan Besok kita bisa kaya Betul nggak Betul Bener kan Kalau kita besok ditakdirkan Diizinkan sama yang maha kuasa kaya Besok kaya Setuju nggak Setuju Tapi Ada satu ayat Yang teman saya itu Sahabat saya itu lupa Ada ayat di dalam Al-Quran Sebagai kitab suci saya Yang dilupakan oleh teman saya tadi Bunyi ayatnya itu kurang lebih begini Allah tidak akan Merubah nasib sebuah kaum Kalau kaum itu Tidak berusaha Merubah nasibnya sendiri Ada kan ayat seperti itu Ada ya Nah Ayat itu maksudnya Menyuruh kita Untuk berusaha dulu Sebelum berserah diri Nah sekarang coba lihat kamu deh Coba sekarang saya ingin Kamu berkaca diri Lihat dirimu sendiri Selama ini Pertama Kamu itu terlalu ngotot Dalam bekerja Atau nggak Terlalu ngotot nggak Kalau Anjas tadi Mohon maaf Dia terlalu ngotot Belajar nggak tidur Iya kan Pengen banget jadi dokter Pengen banget masuk universitas Dia ngotot Nah coba Bagaimana dengan kamu Bagi dirimu yang sekarang Pengen punya anak Ngotot nggak sih Pengen punya anak Ke dokter ini Ke dokter itu Guling kanan Guling kiri Iya kan Ayo Pengen dapet kerjaan Lamar sini Lamar situ Suap sini Suap situ Ciri khas dari orang Yang terlalu ngotot Dalam berusaha Adalah Kalau dia tidak mendapatkan Apa yang dia mau Dia stress Dia marah Bahkan dia bisa nangis bombay Apakah itu kamu Kalau iya Hati-hati Hati-hati Kamu sudah berusaha Terlalu berat Hentikan Nah Dari sini Berserah diri Itu salah Tapi orang seperti Anjas Yang terlalu berusaha Tanpa berserah diri Itu pun juga salah Yang benar adalah Pakai filosofi Menanam padi Pakai apa? Filosofi Menanam padi Sekarang gini Sekarang coba bayangin Sawah yang luas deh Bayangkan tanah Persawahan yang luas banget Kamu pasti pernah Kamu pasti pernah ngeliat sawah dong Tanahnya seperti apa Anda bayangin tuh Tanah yang luas Udah Nah sekarang Sekarang bayangkan Seandainya saya meminta Kepada kamu Eh Tolong dong Tolong Siapkan padi Gue mau Dalam waktu Satu tahun Gue bisa terima Padi dari sawah Yang belum ditanemin Apa-apa ini Nah Kira-kira Menurut kamu Bagaimana caranya Supaya tanah yang kosong tadi Bisa segera Ditumbuhi Padi Caranya bagaimana? Benar Caranya adalah Melakukan proses penanaman padi Yang benar Nah sekarang Pertanyaannya Bagaimana cara Melakukan proses penanaman padi Kalau dengan Filosofi Anjas Kita pakai filosofi Anjas yang bekerja Terlalu berat Orang yang menggunakan Filosofi Anjas tadi Dalam menanam padi Dia akan tanam itu benih Dia akan siram itu tanah Dia akan gemburkan itu tanah Dari pagi ke pagi Sampai petaninya Kurus, kering, sakit Lupa makan Kemudian mati Oh jangan ketawa Itu terjadi Oke Begitu udah masa panen Padinya yang tumbuh Itu cuma setengah Kebayang gak sih? Udah kerja keras Udah mati-matian Berharap itu padi tumbuh semua Ternyata yang tumbuh cuma setengah Udah sampai sakit-sakitan Udah sampai ada yang mati Petaninya Tumbuhnya cuma setengah Kecewa gak? Kecewa gak? Kecewa banget kan? Kenapa? Karena harapanmu terlalu tinggi Usahanya terlalu berat Gak masuk akal Nah kalau filosofi teman saya tadi Itu lebih lucu lagi Dia pengen itu tanah persawahan Ditumbuhi padi Tapi dia cuma berharap Dia cuma berkata Bro Kalau tanah persawahan itu Mau ditumbuhi padi Kita serahkan aja Kepada yang maha kuasa Kita gak usah nanam benih Diem aja Pelangak Pelongo Pelangak Pelongo Sampai tahun depan Gak akan tumbuh tuh padi Orang gak ada yang ditanam benihnya Iya kan? Sama-sama aneh kan? Filosofi anjas aneh Filosofi teman saya pun aneh Nah yang bener itu di tengah-tengah Begini yang benar Dengarkan baik-baik Kita menanam padi Sebagaimana mestinya Iya kan? Setelah kita berusaha Kita berdoa kepada yang maha kuasa Minta supaya apa yang kita tanam tadi Hasilnya yang terbaik Kalau ternyata Setelah kita berusaha dan berdoa Hasil panennya tidak sebaik yang kita mau Kita percaya dan yakin Bahwa itu yang terbaik Loh Karena memang Apa yang kita butuhkan Itu belum tentu yang kita inginkan Saya ulangi sekali lagi Apa yang kita butuhkan Belum tentu yang kita inginkan Kita ingin sesuatu Belum tentu kita butuh Contohnya anjas Anjas Kamu pengen jadi dokter Bagus Tapi bagaimana kalau yang maha kuasa Lebih tahu bahwa kamu mungkin Bukan yang terbaik Untuk jadi dokter Mungkin dirimu punya takdir Yang lebih baik Daripada Menjadi seorang dokter Ada kan orang begitu Saya kenal loh beberapa orang Yang dia awalnya Pengen jadi A Tiba-tiba sama Tuhan Dialirkan menjadi B Ternyata begitu menjadi B Dia sukses Dan lebih berguna Bagi banyak orang Nah bisa jadi si anjas Begini Anjas pengen jadi dokter Pengen diterima Di universitas favorit Bagus Tapi tolong Kalau setelah dirimu Berusaha dan berdoa Tidak diterima Terima juga Ikhlas Berarti itu yang terbaik Sama seperti kamu juga Bagi dirimu yang sekarang Pengen punya anak Udah berusaha Kemana-mana Tapi belum dikasih Eh sadar Itu yang terbaik Untuk saat ini Gak usah ngotot Apalagi Pengen punya pekerjaan Saya pengen banget Mas bro Bekerja sebagai seorang akuntan Kamu ngelamar ke kantor A B C D E Gak ada satupun yang diterima Sadar Mungkin Itu yang kamu inginkan Tapi bisa jadi Itu bukan yang terbaik Buat dirimu Menurut yang maha kuasa Sadar gak? Nah Udah mulai kebuka kan pikirannya Itu tandanya Kamu sudah mulai sadar Bagus Iya kan? Kamu setuju kan sama saya? Nah sekarang ayo dong Kita berusaha itu harus Tapi jangan terlalu ngotot Pasrah itu Berserah diri itu juga harus Tapi jangan terlalu Berserah diri Harus ada usahanya dulu Baru kalau udah berusaha Berserah diri Itu yang bener Jelas ya? Oke Nah Sekarang gini teman-teman Kali ini sekalian Saya ingin mengajarkan kamu Untuk mengobati diri sendiri Oke Sekarang saya minta tolong Tolong bayangkan deh Masalah yang sedang Kamu pikirkan belakangan ini Masalah apapun itu Coba tolong pikirin lagi Masalah yang selama ini Mengganggu hidup kamu Tolong pikirkan lagi Masalah itu sekarang Udah? Oke Sekarang saya tebak Bener gak sih? Masalah yang ada di pikiranmu Sekarang saat ini Itu menjadi tambah Berat kan Gara-gara kamu selama ini Ngotot Ngotot apa mas bro? Ngotot untuk segera Menyelesaikan masalah itu Betul gak? Teman-teman Sadar gak sih Bahwa masalah itu Tambah berat loh Karena kita selama ini Ngotot Untuk segera Menyelesaikan masalah itu Cepet-cepet Pengen punya jodoh Pengen Aduh mana nih Gue udah umur kepala 4 nih Udah kepala 3 tahap akhir Belum punya jodoh Gue maksa Akhirnya stres Iya kan? Aduh gue udah semester segini Belum lulus-lulus Gue harus lulus Cepet-cepet-cepet Akhirnya stres Apapun yang ingin Kamu segera ngotot Cepet selesaikan Itu bikin stres Sadar apa enggak? Bener kan? Nah sekarang berarti Yang membuat dirimu sendiri itu Tambah berat siapa? Ya kamu sendiri Karena ngotot Sama seperti anjas tadi Terlalu ngototot Terlalu berusaha Tapi berlebihan Nah mas bro Tapi kan bener Saya punya masalah Pengen dong Masalahnya cepet selesai Masalah itu salah Gini loh Kita semua manusiawi Ingin segera keluar dari masalah Itu bener Dan itu normal Cuman Caranya bukan ngotot Cara yang bener itu Sama seperti filosofi Menanam padi tadi Coba ingat-ingat lagi Gimana caranya? Bener Kita pertama Melakukan proses penanaman padi Yang betul Udah berusaha Kita berdoa Abis berdoa Apapun hasilnya Kita terima dengan ikhlas Karena kita sudah berusaha Dan berdoa Sama seperti masalah Yang kamu hadapi Masalah hutang piutang Masalah belum ada keturunan Belum ketemu jodoh Masalah harus lulus Harus ini Harus itu Tolong deh Kata harusnya dicoret Kata harusnya dicoret Karena itu bikin stres Jangan ngotot Yang harusnya kamu lakukan Tanya dulu ke diri sendiri Selama ini Saya sudah berusaha Maksimal belum? Coba Sekarang saya tanya Sama kamu Untuk keluar dari Masalahmu tadi Apakah kamu sudah Berusaha maksimal? Sudah belum? Kalau udah Ya udah Yang kedua Udah berdoa belum? Udah tulus berdoanya Selama ini udah berdoa Dengan tulus Udah Ya udah Habis itu Terima Gak usah ngotot Karena begini Semakin kita ngotot Jalan keluar Gak keliatan Saya ulangi Semakin kita ngotot Jalan keluar Gak keliatan Pengen bukti Gampang Kunci rumah Pernah ilang gak? Pernah kan? Waktu lagi nyari panik Ketemu gak? Enggak kan? Panik nih Nyari kunci mana ya? Kunci mana? Gak ketemu Tapi besoknya Begitu udah gak dicari Kok ketemu tuh kunci? Loh kok bisa? Kok bisa? Karena ketika kita tenang Jalan keluar keliatan Tapi ketika diri kita panik Gak ketemu tuh jalan keluar Sekarang pilihannya di tangan kamu Mau ketemu gak jalan keluarnya? Mau ketemu? Mau Kalau mau tenang dulu Pakai cara filosofi menanam padi tadi Berusaha maksimal Berdoa Ikhlaskan Ketika ikhlas itu loh Diri kamu tenang Dan ketika tenang itu Jalan keluar Akan terlihat Jelas? Jelas ya? Itu dia Oke teman-teman Gak kerasa kita sudah 17 menitan lebih loh Berdiskusi mengenai hal yang seru ini Gimana? Seru ya? Ternyata dari permasalahan anjas ini Kita bisa menarik banyak pelajaran Yang bisa membuat hidup kita Insya Allah dengan izin Tuhan Menuju ke arah yang lebih baik Nah Sekarang Kira-kira menurut kamu Pelajaran apa sih yang bisa kita petik Dari kisah anjas tadi? Pelajaran apa? Pelajaran yang bisa kita petik Adalah Keseimbangan Keseimbangan teman-teman Keseimbangan itu adalah segalanya Apapun yang kamu lakukan Kalau tidak seimbang Itu akan menjadi racun buat kamu Setuju apa enggak? Iya kan? Kita nih ibadah nih kalau orang Islam Orang Islam ibadah Gak boleh ibadah terus Harus ada tanggung jawab yang dipenuhi untuk keluarga Tanggung jawab untuk tetangga Tanggung jawab untuk orang-orang di sekitar kita Kenapa? Karena hidup itu harus seimbang Nah bagaimana dengan kamu? Selama ini hidup udah seimbang belum? Terutama seimbang antara berdoa dan berusaha Udah belum? Kalau udah ikhlasnya udah belum? Jangan mentang-mentang udah berdoa dan berusaha Terus mengatakan Mana saya gak dapet apa-apa Eits tunggu dulu Ingat tadi saya bilang Kalau gak ikhlas Jalan keluar enggak Kelihatan Ikhlas dulu Tenang dulu Nanti jalan akan kelihatan Paham ya? Itu dia Oke? Nah itu aja teman-teman Teman-teman sebuah kisah dari Anjas yang Alhamdulillah bisa memberikan kita ilmu emas di hari ini ya Seperti biasa Saya ingin ilmu yang kita pelajari di hari ini kamu praktekan Karena apapun yang kamu dengarkan di pagar kehidupan Itu pasti bisa dipraktekan untuk diuji kebenarannya Oke? Dipraktekan ya Selamat menjalan di minggu yang baru teman-teman Semoga apapun yang kamu hadapi di minggu yang baru ini Dengan adanya apa yang saya bagikan di pagar kehidupan Bisa ya Selalu menginspirasi kamu Untuk menjadi manusia yang lebih baik Seperti biasa Jangan lupakan untuk berbuat baik Tebarkan cinta kasih Kepada sesama Dan berikan manfaat yang besar kepada orang-orang di sekitarmu Karena memang hanya amal baik yang kita bawa ketika kita mati nanti Masih ada saya Aryan Surya Sahabat baik kamu dari pagar kehidupan Tetap keep spirit Keep sharing And keep loving Bye-bye Terima kasih telah menonton